Oke teman-teman selamat ketemu lagi dengan Mas Yugo TfB ini adalah sebuah video lanjutan dari video part satunya atau video episode satu kemarin ya teman-teman ya untuk sebuah saringan air kemarin ya ini yang pertama sudah jadi teman-teman ini sudah patent ya banyak bisa dibuka di sini saja ini beratnya sekitar 4 kilo temen-temen Oke ini kita singkirin dulu lalu kita sekarang isi yang ini teman-teman ya dalamnya sudah saya sudah seket seperti ini teman-teman lalu tinggal kita kasih apa tinggal kita kasih ini ya teman-teman Ayo kita kasih ini dalamnya temen-temen ya kita masukkan ke sana Hai Oke teman-teman ini sudah terpasang ya bisa dilihat sama teman-teman ini kita lihat dari sini juga bisa dijelas lagi ini sudah terpasang seperti itu kita akan masukkan batu zeolioidnya teman-teman ya fungsi dari batu zeolioid ini teman-teman yaitu untuk menstabilkan pH air ya teman-teman ya untuk menghilangkan kapur dan untuk menstabilkan kadar amonia pada air ya teman-teman ini sangat bagus sekali Oke Mari kita masukkan temen-temen tapi sebelumnya kita kasih saringan dulu dalamnya temen-temen seperti ini ya kita masukkan saringan ini nah seperti ini temen-temen ya nah oke teman-teman ini setengah ya untuk batu zeolioidnya lalu kita pasang lagi pembatas teman-teman ya seperti ini kita masukkan yang ini teman-teman lebih seperti ini ya teman-teman ya nah ini untuk saringan media yang paling atas ini yaitu karbon aktif ya temen-temen ya kita akan masukkan karbon aktifnya temen-temen ya karbon aktif temen-temen ya fungsi dari karbon aktif ini untuk air yaitu menjernihkan air teman-teman dan menyerap bau menyegarkan air teman-teman ya membuat air lebih segar maksudnya dan menghilangkan berbagai macam kontaminasi pada air teman-teman wah pokoknya ini mantap sekali ini temen-temen ya setelah ini dikasih lapisan kedua teman-teman kita masukin lagi seperti ini ya temen-temen ya lalu kita kasih karbon aktifnya temen-temen kita masukin masukin sini karbon aktifnya temen-temen oke setelah ini terisi seperti ini ya lalu kita masukkan penyaringnya temen-temen ya dan pembatasnya kita masukkan penyaring ini dan pembatas ini temen-temen untuk saringan kedua sudah jadi juga ya temen-temen ya tinggal kita pasang penutup drop-nya kita tutup bagian bawahnya pasir lem dulu selamat menikmati mantap ini saringan satu saringan satu saringan dua sudah selesai lalu kita bikin yang terakhir saringan terakhir ya temen-temen ya saringan terakhir kita pasang kita rangkai ya setelah itu kita rangkai semua teman-teman dan diuji coba lalu yang ketiga bagian ketiga ini temen-temen ya yang nanti akan diisi sedimen satu mikron temen-temen kemudian kita tutup ya temen-temen bagian sini kedop yang sudah dikasih shock seperti ini temen-temen ini untuk bagian luar dan ini untuk bagian dalam ini udah pas banget sama lubang yang ada di sedimen ya ini temen-temen ya tiga perapat seperti ini kayaknya ya ini nanti masuk seperti ini temen-temen bentuknya seperti ini ya ini agak keras nih temen-temen nah ini setelah masuk ya nanti seperti ini ini untuk jalan air dari di tapung kedua temen-temen Oke kita masukkan dulu nah untuk bagian penutupnya temen-temen kita bikin seperti ini ya temen-temen ya ini untuk penutup dalam luar nih nanti jadinya seperti ini masuk tertutup ya temen-temen jadi nanti air keluarnya lewat resapan sedimen 01 mikron ini ya temen-temen ya seperti ini saya desain sedemikian rupa oke supaya bisa dipakai temen-temen ya kita lap dulu dalamnya barangkali ada yang kotor ya temen-temen kita pasangkan dulu penutup ini temen-temen ya oke kita masukkan bagian yang terakhir temen-temen ya kita buka dulu penutupnya ini sedimennya oke nah jadi seperti ini temen-temen air masuk lewat kebang ini ya temen-temen ya memasuki sedimen lalu kita tutup keluar dari sedimen nanti keluar air versinya dari sini keluar air saringan paling terakhir temen-temen ini kita masukkan juga ini sudah saya ukur pas ya temen-temen ah mantap nah seperti ini saringan sudah selesai semua tinggal kita rakit ya temen-temen ya tinggal kita rangkai menjadi sebuah saringan temen-temen ini sudah dipasang keni ya temen-temen ya keni bikinan sendiri nih temen-temen seperti ini keninya tutorialnya ada di video saya yang lain ya cara membuat keni ini supaya nggak mengkerut seperti ini ada oke keni nya seperti ini kita pasang penyambungnya temen-temen seperti ini selamat menikmati 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 bisa dilihat langkahnya seperti ini ya teman-teman ya ini nanti akan nempel di tembok seperti ini ya teman-teman ya karena ini setelan emang mau tembeli tembok seperti ini jadinya teman-teman ya bisa kelihatan semua teman-teman setelah itu kita tinggal tes ya teman-teman ya hasilnya akan seperti apa nah teman-teman youtuber semua seperti inilah ya contoh pemasangannya jadi ada tiga tabung tabung pertama isinya yaitu ferrolet grenzen di bagian bawah ya yaitu pasir kayak yang kayak batu kecil ya pasir hitam teman-teman lalu ada pasir silika di atasnya di lapisan kedua dan di lapisan ini air nanti ke sini air dari sini ya dari sumbernya dari sini nanti ke sini di sini batu zelewit batu hijau ya teman-teman lalu di atasnya karbon di atas karbon sini ada saringan lagi kapas saya teman-teman ya ini lalu masuk sini hadini ini sedimen terakhir ini didalamnya ada sedimennya terakhir ya teman-teman ya lalu akan kita tes ya teman-teman seperti ini benernya air di rumah saya itu sudah bening teman-teman ya enggak teruh ngapain cuman untuk kandungan zat besi apanya segala belum di tes teman-teman ini untuk contoh saja ya ini langsung dari kran airnya teman-teman kelihatan seperti ini kita masukkan ke hubungan awal ya teman-teman segini ini kita udah kunci supaya air bisa ngalir kita buka dulu ya enggak yang disini Oke kita tunggu kita ikat dulu disininya temen-temen biar enggak jebol ya oke lalu kita nyalakan ya teman-teman air sudah menyala di mengalir ya udah suaranya udah lah tercek-recek tunggu beberapa saat ya teman-teman nah ini dia sudah mengalir ya teman-teman jadi air tuh melewati lima lapisan penyaringan ya teman-teman ya 1234 dan lima ini suruh airnya bening teman-teman seperti ini kita taruhin teh coba warnanya tetep teh teman-teman ya berubah apa-apa kalau mengandung banyak eh apa Hai kandungan besinya ini jadi hitam temen-temen ini aman ya enggak ada yang bocor teman-teman seperti ini ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang mungkin airnya ada rasa rasa aneh atau warnanya kurang bagus kurang jernih mungkin bisa pakai model kayak gini ya teman-teman ya atau mungkin ditambah satu tabung lagi disini supaya tambah mantap namun ini saya akui tekanannya kurang kenceng teman-teman kurang kenceng karena melewati dua pasir ya teman-teman sini ya airnya cernih banget teman-teman ini di rumah juga saya untuk minum juga teman-teman tapi ya enggak seperti ini direbus dulu ya teman-teman ya kalau saya untuk konsumsi juga airnya untuk masak untuk minum juga saya saya nggak beli air isi ulang ini air bor saya temur bor teman-teman oke bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini saya ucapkan terima kasih mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengerjaan silahkan teman-teman komen di video ini apa yang kurang ya dan terima kasih untuk teman-teman yang telah subscribe di video Masjoga TAP semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati